Yo, 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menjumpa akhiri dengan saya Rifan Adalah timutul mengumpas kisah-kisah misteri yang ada di dunia Hal-hal yang nyata buta layak di perbincangan Sekarang saya akan memperbincangkan Kisah-kisah tersebut akan kuat Setelah lengkapnya guna menjadi pengetahuan Bagi kita semua dan inilah di channel Rifan Oke guys pada malam Jumat kali ini Saya akan mempisahkan sebuah kisah misteri yang di alami OSO dari Eva Yaitu kelas 12 tingkat SMA garis miring MA garis miring SMA Garis miring sederajat pokoknya Tapi sebelum saya mempunyai kisah tentang kisahnya Eva Bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya Silahkan kalian subscribe channel saya karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa klik ke lonceng notifikasinya Biar kamu jadi orang yang pertama yang menonton video saya selanjutnya Jangan lupa di like, di share ke teman-teman kamu Biar teman-teman kamu diberikan wapak yang memutu Oke Sebelumnya Mila izin wapak izin Mohon maaf Hidrat batim Mudah-mudahan bagi teman-teman yang sering biasa Apa tuh setiap menonton Channel Rifan Hakim Senatisnya diberikan kesehatan oleh Allah SWT Dan senatisnya diberikan pelancaran di setiap aktivitas yang menjelir Amin Thank you so much buat semuanya Oke Eva kelas 12 Waktu itu ketika dia menjelang Ramadan Itu ya kurang lebih bulan Maret 2021 Sekarang Dia mau berbagi kepada saya Atau kepada saya Nanti kalau hakim Suatu ketika dia itu mau menjelang bulan Ramadan Dia tuh Dari sadari sedang dalam keadaan gak suci Atau dia sedang waktunya Masa-masa head Atau menstruasi Tidak kenapa Karena mungkin salah makan atau salah apapun Pokoknya Atas kehendak Tuhan yang mahasiswa bahwa Eva sakit panas Beriak Panas dingin Dan sebagainya Tapi Keringat bercucuran Dan dia tuh Memgigil Tapi pada yang panas Ternyata Eva itu mengalami sesuatu yang sangat amat menegakkan Ketika dia sudah datang Apa tuh Kelihak Dokter Dia ada di bawah ke rumah sakitnya Dia ada dikasih opah Sama Dan dia jangan bisa Bintangnya Dia pulang setelah maghrib Dia itu Sangat amat mengigil Dan dia itu Seolah-olah Antara sadar dan kesadar Dia itu melihat Sesuatu yang Tak lajin Seolah-olah Di rumahnya itu Banyak sekali orang-orang Yang sedang Malang Yang sedang Dan dia Antara sadar dan kesadar Dia itu Merasa Itu siapa Dalam hatinya Eva Itu siapa Terus Eva merasa Mendengar Suara-suara Gamalam Yang sedang Yang sedang Untuk yang sedang Dimainkan Eva pun Sadar Tiba-tiba dia minta Meminta kepada adiknya Kau diambilkan Buah-buahan Dan Katanya Terus Terus Makin malam Makin malam Antara Eva mau tidur Tapi pusing Ternyata Eva juga Kembali Mendengar Suara gambar Itu siapa Yang sedang Menyerahkan TV Pikir Eva Tapi Eva pun kebingungan Bihar TV itu Bukan acara Kayak 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 Masih gamalan Tapi hanya Film-film Sinat 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 Eva pun Oh iya Eva itu Jadi ketika Sedang sakit Dia itu tidak Bidu di kamar Dia itu tidur Sedang di Mulangkat Kasur-kasur Dia itu di Di ruang Penang Di arah Yang juga Hidrat Eva antara Menjamkan Dan ingin Melayang juga Nelihat lagi Orang-orang yang Sedang berlambat Semuanya itu Serba berpakaian Kita Eva pun Melay Mencoba Ternyata ketika Melay Eva Melihat Dengan mata Kepala Melanjang Sendiri Dengan jelas Sekali bahwa Banyak sekali Makhluk Seperti ibu-ibu Yang rapunya Terurai Tapi agak Kering Jadi kayak Segini Dan digambarkan Ya oleh Eva Akhirnya Eva itu Antara Ngomong Mau enggak Eva seolah-olah Itu Itu siapa Eva berpikir Mungkin itu teman-teman Si mama Teman-teman Keluarganya Ada anak-anak Kecil juga Sama Terdengar lagi Suara musik Gapalah Terdengar lagi Eva pun Sangat amat Panas Dan Eva pun Pusik Memanggap Mama Mama Tiba-tiba Mama pun Berkanya Eva Kenapa Ketika Mamahnya Ada di depan Mukanya Si makhluk-makhluk Yang seperti ibu-ibu itu Ada Ada di belakang Mamahnya Sedang melihatin Mamahnya Dan Eva Eva pikir Oh ini Bener-bener Teman mamahnya Tapi mukanya Pada pucat Malah pusing Mamah yang Bijitin Itu yang dikatakan Sama Eva Akhirnya Mamah pun Coba Dan dia juga Memanggil ayah Bijitin Si kakak Bijitin Dia bilang Seperti itu Akhirnya Sama si papahnya Bijitin Teningnya Akhirnya Eva pun Mulai Mengantuk Dan membuka Kembali Bapak itu Membuka kembali Mengantuk lagi Mulut kembali Jadi si Makhluk-makhluk itu Tiba-tiba Tidak ada Oke Lalu Tiba-tiba Terdengar lagi Suara gemelang Dan orang-orang itu Datang lagi Akhirnya Eva itu Melihat juga Ternyata Oh banyak Ada yang sedang duduk Ada yang sedang Ngobrol Akhirnya Dia bertanya Eva itu Bertanya kepada Kepada Bapaknya Pak Ini sekarang jam berapa Setengah dua Makanya Kamu harus tidur Tidur Eh tidur Setengah dua Oh masih ramai ya Pas setengah dua Bapaknya pun Aneh Rame-rame Kenapa Akhirnya Eva pun Tertidur Sampai tertidur Eva pun Ternyang-nyang Terdengar suara Gakolak Gakolak Epa pun bangun Kapat ayam Sudah berbunyi Kicauan buruk Sudah isap Menyambut Hari Eva yang sedang Dalam keadaan Satu Mamahnya Eva Nih makan dulu Buburnya Nih Dibikin teh manis Sama mamah Eva pun Diem aja Neneknya datang Mana Mana cucu nenek Mana cucu nenek Yang katanya itu Cucu nenek yang paling cantik Katanya dia itu Bermanya-manya Emang suka seperti itu Mana sih cucu nenek yang paling cantik Katanya sedang Katanya sedang sakit Tuh si nenek juga datang Nenek juga Nengok Kata Eva Oke Ternyata Semalam itu banyak tamu ya kesini Kata Eva Tamu Tamu siapa Itu yang Ibu-ibu yang banyak banget sama anak-anak kecil dan lain sebagainya Ibu-ibu sama anak-anak Enggak Tiba-tiba kedengar sama bapaknya gitu Bapak juga heran kenapa kamu waktu nanya jam Tiba-tiba kamu ngomong masih rame ya pak Padahal rame kenapa gitu Bapak juga kan gak tau Akhirnya Neneknya Duduk Aduh beneran agak anget Katanya emang tangannya itu patuh menyentuh bagian lehernya Eva Oh kayak gini Oh agak-agak Dipijit Nek Percaya gak? Eva ngomong sama nenek Nek Percaya gak? Semalam itu Eva ngeliat banyak sekali orang-orang perempuan Perempuan Tapi memakai serba Kaju hitam Dan terdengar suara gamelan Nenek pun tersenyum Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa bagaimana Ternyata Kata neneknya dia langsung Menjelaskan Seperti gini Itu adalah Makhluk Allah subhanahu Namanya jin Mungkin ketika kamu sedang dalam keadaan panas Mungkin ketika kamu sedang dalam keadaan sakit Tiba-tiba jin-jin Yang Allah ceritakan itu mencoba untuk menampakkan diri kepada kamu Tapi kenapa Kenapa Seperti ibu-ibu Tapi mukanya pucatnya Gak apa-apa Tapi kenapa harus terdengar suara gamelan Gak apa-apa Gak apa-apa Dan neneknya malah menyuruh kepada Eva bersyukur Kamu harus bersyukur Karena di luar sana Banyak sekali orang-orang yang Tidak seberundung kamu Ketika sakit Dia melihat sesuatu yang Tak lazim Ketika sakit Dia mendengar sesuatu yang tak lazim Makanya kamu harus bersyukur Akhirnya Semakin dibicarakan seperti itu Eva pun merasa Masa sih Seperti itu Alhamdulillah Eva dimakan lagi obatnya Apa tuh Sudah dimakan obatnya Eva pun Mencoba untuk terus Beraktifitas Berjalan-jalan Karena kata neneknya Karena kata neneknya Kalo lagi sakit tuh gak boleh didiem Lalu tetap Tapi kapalnya makin fuzik Jadi harus Berjalan-jalan Berakhir kelas ke dapur Jalan yang ke dapur Keluar Tengah Akhirnya Malam besok Eh malamnya Eva pun tidur deh Di kamar Eva sendiri Alhasil ketika Eva tertidur Eva sama sekali Tidak melihat Dan tidak mendengar Sesuatu yang tak lazim Ternyata Eva mulai menyadari Bahwa ternyata Di luar sana itu Bahwa Jangankan di luar sana Bahwa disini Di luar sana Bahwa kita ini Bener-bener hidup Berdampingan Dengan Makhluk lain Itu yang Diambil hikmahnya Oleh saudari Eva Thank you so much Buat Eva Yang sudah Berbagi kisahnya Kepada saya Oke bagi teman-teman Yang mau merekomendasikan Serta tempat Atau mungkin teman-teman juga Mau Mau berbagi cerita Atau mau langsung Ngomong Bersama saya Kalian jangan suka-suka Atau hubungi ke Instagram Di bawah ini Pokoknya Buat teman-teman Sekali lagi Jangan lupa Subscribe channel saya Karena subscribe Itu gratis Thank you so much Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton